Halo teman-teman, kembali lagi di channel FNK Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara download dan install CorelDRAW di laptop kita itu secara gratis dan vegan Nah, buat teman-teman yang mungkin sering menggunakan aplikasi CorelDRAW itu di laptopnya untuk mendesain gitu ya teman-teman, mendesain 2D Nah, di sini saya akan bagikan untuk tutorial lengkap untuk cara installnya Nah, bagaimana ya teman-teman untuk caranya? Langsung saja kita praktekan Oke, di sini untuk langkah pertama untuk kita bisa menginstallnya silakan teman-teman buka saja untuk browser di laptopnya atau mungkin menggunakan Google Chrome itu sama saja kita buka saja seperti ini Kemudian langkah kedua kita lakukan pencarian saja di sini silakan teman-teman ketikan saja CorelDRAW seperti itu ya, langsung saja kita enter atau kita cari seperti itu teman-teman ini dia untuk pencariannya, langsung saja kita pilih untuk yang paling atas ya dari webnya langsung yang ini, CorelDRAW.com kita klik saja seperti ini ini dia teman-teman untuk webnya ya di sini langsung saja kita pilih yang download trial yang ini kita klik saja seperti itu teman-teman, kita tunggu ini installernya ya teman-teman, jadi untuk ukurannya itu sangat kecil sekali dan sudah berhasil kita download apa saja ya teman-teman, kita install, kita pilih saja di bagian file-nya yang ini ini dia muncul teman-teman mungkin untuk Google Chrome-nya saya minimis terlebih dahulu seperti ini dan ini dia teman-teman langsung mendownload ya untuk CorelDRAW-nya di sini saya tidak tahu ya untuk ukurannya namun selanjutnya silahkan teman-teman tinggal tunggu saja ya hingga proses pendownloadan dan penginstalan untuk CorelDRAW ini tuh selesai jadi kita tunggu dulu ini dia teman-teman, kita sudah berhasil ya untuk menginstal CorelDRAW ini kita juga diarahkan di webnya ini ya langsung terbuka sendiri seperti itu ini dia untuk tampilan awalnya ya langsung saja kita geser saja ke bawah ya teman-teman ini tentang term and condition seperti itu kita slide saja seperti ini kemudian kita pilih agree seperti itu ini dia yang webnya teman-teman ya nah selanjutnya disini kita membuat akun terlebih dahulu ya untuk CorelDRAW-nya teman-teman kita isikan saja untuk email-nya disini silahkan teman-teman ketikan saja email-nya ya dan pastikan untuk email-nya itu aktif seperti ini teman-teman kemudian kita bikin password bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka kita ketikan lagi disini dan pastikan sama kita ganti Indo apakah ada? seharusnya ada ya Indonesia mana ini? ini dia teman-teman kemudian kita tidak usah mencetang yang dua ini lalu kita pilih continue ini dia kita sudah berhasil login ya teman-teman kita klik saja finish seperti itu dan kita diarahkan lagi di webnya teman-teman kita minimize saja untuk Google Chrome-nya ini dia teman-teman ini tampilan awalnya ya kita klik X saja tidak apa-apa seperti itu dan ini dia kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mendownload dan menginstal CorelDRAW ini selanjutnya ini welcome to your trial ya teman-teman jadi ini untuk CorelDRAW-nya itu trial ya ini dia ada tulisannya itu trial itu 16 hari ya teman-teman jadi setelah 16 hari nantinya itu kita bisa membeli untuk CorelDRAW ini teman-teman disini kita klik X saja tidak apa-apa seperti itu misalnya saya buat OPS baru ya teman-teman kita klik saja yang ini kita pilih misalnya ini saja kemudian kita klik OK saja nah ini dia teman-teman disini silahkan teman-teman langsung menggunakan saja ya untuk CorelDRAW-nya itu untuk membuat desain yang kita inginkan jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk kita bisa mendownload dan menginstal CorelDRAW itu secara gratis dan legal apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya